Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Ya pada hari ini hari Selasa 22 Desember 2020 Ini sudah ada pengumuman Menteri baru ya Menteri barunya Pak Jokowi Abis Reserval Ini sudah diumumkan Ini saya bacakan ulasannya sedikit saudaraku Bahwa pada hari ini Pak Jokowi Selaku Presiden Republik Indonesia Sudah resmi mengumumkan Perombakan atau Reserval Kabinet Di Istana Negara Ini merupakan kocok ulang pertama Pada periode kedua Kepemimpinan Jokowi Sejumlah menteri copot dan digeser posisinya Ada pula nama-nama yang dikeluarkan Dari Kabinet Indonesia Maju Beberapa yang disebut adalah Patri Risma Hari ini Sebagai menteri sosial Ini mantan wali kota Surabaya Wah mantap lah Menjadi menteri Mantap 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 Silakan nanti sahabatku Berikan tangkapannya ya Terus disini ada juga Pak Sandiaga Uno Pak Sandiaga Saladin Uno Ya beliau sebagai menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif Ya 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 Pada hari ini Ya pada hari berbahagia ini Saya bersama-sama dengan Pak Wapres Ingin mengumumkan Menteri-menteri baru Yang akan duduk Di anggota Kabinet Indonesia Maju Kata Jokowi di Istana Melalui siaran virtual Selasa Hari ini 22 Desember Pada bulan Juni 2020 Presiden Jokowi Dodo Sempat mengingatkan Menteri dan petinggi negara Di Kabinet Indonesia Maju Bahwa dirinya tak gentar Melakukan resuval Kala itu Jokowi bicara demikian Lantaran tidak puas Menyaksikan kinerja menteri Yang dianggapnya bekerja Biasa-biasa saja Padahal di tengah pandemi Virus Corona Langkah apapun Yang ekstraordinari Akan saya lakukan Untuk 267 juta rakyat kita Untuk negara Bisa saja Membubarkan lembaga Bisa saja Resuval Sudah kepikiran Kemana-mana saya Kata Jokowi Pada bulan Juni lalu Sebulan belakangan Wacana Perombakan Kabinet Mengemuka Apalagi setelah Dua Menteri Jokowi Dicokok Petugas Komisi Pemerintasan Korupsi Atau KPK Menteri Kelautan Dan Perikanan Nonaktif Edi Prabowo Serta Menteri Sosial Nonaktif Juliari Peter Batubara Selama dua pekan Berturut Berturut-turut Tertangkap Tangan Atas kudaan Kasus ini Mari kita lihat Sahabatku Nama-nama Menteri Kabinet Jilid 2 Hasil kocok Hasil kocok Ulang Ya atau Resuval Yang pertama adalah Ibu Tri Risma Sebagai Menteri Sosial Berarti Menggantikan Menteri Sosial Yang Korupsi Bangsos Kemarin ya Dari PDI Pak Tri itu Dari PDI juga Kayaknya ya Yowes lah Dari PDI ya Sama-sama lah Ya bisa Ya dari PDI kayaknya Yang kedua Yaitu Bapak Sakti Wahyu Trenggono Sebagai Menteri Kelautan Dan Perikanan Berarti Mengganti Pak Edi Prabowo Yang kemarin Kasus korupsi ya Di KKP Oh ya ya Kemudian Bapak Yakut Kholil Komas Sebagai Menteri Agama Oh Menteri Agama Ini Ketua Ansor ya Ketua Umum Ansor Pak Yakut Budi Gunadi Sadikin Sebagai Menteri Kesehatan Wah Ini Menteri Kesehatan Ganti juga ya 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 Bapak Sandiaga Salaudin Uno Sebagai Menteri Periwisata Dan Ekonomi Kreatif Ini Kementerian Baru Kayaknya ya Atau Ganti siapa ya Yang kedua Yang terakhir M. Lutfi Sebagai Menteri Perdagangan Sebelumnya Sejumlah Pengamal Politik Menilai Pilihan Resolve Kabinet Ya Pada Pengunjung Tahun Adalah langkah tepat Menurut Analisis Politik Dari Eksposit Strategif Arief Susanto Momen ini Jadi waktu ideal Bagi Jokowi Untuk Membangkitkan Kepercayaan publik Yang menurung Kita lihat aja nanti Bisa gak nih Orang-orang nih ya Mudah-mudahan lah Cukup ideal lah Dari segi waktu Ada kemendesakan Kata Arief Kepada GNN Indonesia Melalui Sombongan Telepon Hari ini Selanjutnya Senada di utarakan Pengamal Politik Dari Universitas Andalas Asrinaldi Kata dia Kocok ulang Kabinet Sudah tepat Ditompu Salah satunya Karena kinerja Beberapa menterian Tidak maksimal Hingga dua menterian Dijerat Akibat Kasus korupsi Purjennya disitu Kementerian Kesihatan Itu perlu disorot Habis itu Tukas Asrinaldi Kasian ya Menteri Kesihatan Menteri Agama Ya Ini general-general Lagi beliau duanya ya Nah Ini Ini saudaraku Pergantian Reserval Ya mudah-mudahan Ajalah ada perubahan Tapi kalau Gitu-gitu aja juga Ya sama aja Karena Yang dibutuhkan Rakyat Yang dibutuhkan Masyarakat ini Ya kan Tergantung juga Bapak Presiden Nah itu Ya intinya Mari kita lihat lah Sama-sama ke depan Apa hasilnya Reserval ini Karena Bagi saya ya Bagi saya Sahabatku Mau itu Reserval Kayak gimana pun Mau itu Menterinya Banyak seberapa Apapun Selama rakyat Tidak dilibatkan Sebagai investor Dalam membangun Ekonomi Kemakmuran Di negeri ini Susah Untuk seluruh Rakyat Malaysia Mau Mau menterinya Berapapun Mau sepintar Apapun Orang-orang Di kementerian Jika Rakyat Tidak dilibatkan Sebagai pemilik Saham Di dalam Mengelola sumber daya alam Di dalam Membangun Pabrik Maka Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Akan tetap Susah Terwujud Sadar-sadar Makanya Saya sarankan Kepada pemerintah Semoga Apa yang Saya omongkan Ini Sampailah Ke tangan-tangan Pemerintah Khususnya Ke Pak Jokowi Selama Presiden Libatkan Pak Rakyat Indonesia Libatkan Pak Jokowi Rakyat Indonesia Sebagai investor Di dalam Mengelola sumber daya alam Baik itu Nambang minyak Nambang gas Nambang emas Dan sebagainya Itu harus dibuat undang-undangnya Insyaallah Dengan demikian Maka Rakyat Langsung Bisa merasakan Langsung Pembagian hasil Dari pengelolaan sumber daya alam Jadi rakyat Tidak perlu lagi Namanya BLT Bantuan Tugas apa Tidak perlu Jadi selama sumber daya alam Dikelola Selama Ekonomi ini Terus berputar Rakyat Akan tetap Mendapatkan hasil Bisa dalam bentuk Satu per kakak Atau Perorangan Ini sahabatku Yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas Ketersediaannya Menonton video ini Jangan lupa Subscribe channel Youtube ini Agar terus Mendapatkan Video-video Terupdate Tetap semangat Jaga pesatau Indonesia Merdeka Salam hormat Kubat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton